Intro Masih bersama dengan kami di R.A. Kartini Award 2024 dan dari tadi kita sudah memberikan penghargaan untuk para menteri-menteri yang berprestasi para sosok yang memiliki keterbatasan tapi justru berprestasi luar biasa ada juga dari pelosok-pelosok Nusantara dan kini sepertinya kita juga patut memberikan apresiasi kepada para pebisnis wira usaha nih ini dia wira usaha yang merupakan perempuan-perempuan inspiratif yang tentunya kalau bicara wira usaha ini kan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke penghargaan successful beauty entrepreneur yang akan diberikan kepada Candi Purnama Sari Wah kalau ini sudah sangat familiar ya di social media seorang pebisnis yang memiliki jiwa bisnis sejak dini terutama sejak kuliah Candi berusaha semaksimal mungkin membiayai kuliahnya dengan uang sendiri hingga akhirnya berhasil sukses dan terkenal dalam bidang penjualan kosmetik yang terkenal dan terpercaya luar biasa memang ya dan berikutnya kami mengundang kepada Ibu Tari Pristi Pringgo Dikdo untuk bisa memberikan penghargaan ini kami mohon Ibu selaku perwakilan dari keluarga besar Mendiayara Kartini memberikan kepada sosok pebisnis muda yang menginspirasi sejak dini memulai bisnis karirnya di saat kuliah membiayai kuliah sendiri hingga kini menjadi salah satu kosmetik yang luar biasa terkenal dan terpercaya aku boleh ya ngobrol sebentar ya boleh boleh Candi Ibu izin Ibu pengen ngobrol dulu pengen tau sebenernya mau nanya mengenai tips-tips kecantikan tapi kayaknya wah itu pasti panjang ini lagi lagi ambil ya berapa bulan insya Allah empat insya Allah empat aduh luar biasa tapi wow empat bulan sedang mengandung datang ke acara ini bisa tampil fabulous seperti ini mengenakan boleh tepuk tangannya dulu dong tadinya mau nanya kecantikan sekarang mau nanya mengenai kehamilannya tapi mungkin begini aja sebagai seorang perempuan kan pasti ada keterbatasannya atau mungkin sekarang sedang mengandung kadang-kadang rasanya pengen ah santai saja apa sih yang Sandi lakukan untuk bisa memotivasi diri sendiri karena mengetahui kamu tuh menjadi inspirasi yang kamu lakukan tuh mungkin banyak yang akan mengikuti juga iya kalau dari saya sendiri saya yakin perempuan itu bisa jadi apapun yang kita mau dan saya berharap lebih banyak lagi perempuan yang bisa menjadi entrepreneur sehingga bisa berkontribusi untuk keluarganya untuk negara dan kita bisa saling support sesama perempuan women supporting women terima kasih banyak dan semoga lancar dengan semuanya persalinannya nanti dengan bisnisnya juga kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada penerima successful beauty entrepreneur for women's financial empowerment dan ibu mungkin boleh tetap di atas panggung ya untuk selanjutnya ya kami persilakan untuk bisa turun hati-hati bisa ada bantuan perlu bantuan luar biasa deh super mom super woman super woman kita beri tepuk tangan sekali lagi peraih successful beauty entrepreneur yang luar biasa langsung dijemput nih ya oke oleh magic suaminya luar biasa boleh tepuk tangan sekali lagi ini juga udah menjadi langganan insert fashion award loh ini ini couple goal sesungguhnya nih ya kalau kita lihat ya oke berikutnya kita akan masuk ke kategori penghargaan berikutnya yang akan diberikan successful fashion entrepreneur adalah Agnes Susanto seorang pebisnis yang merintis karir dari nol kegemarannya dengan perhiasan membuat Agnes meraih kesuksesan hingga saat ini dan mendapatkan penghargaan sebagai wanita inspiratif Indonesia beautiful woman di tahun 2022 luar biasa anggunnya selamat sekali lagi nah ibu tari Pristi Pringo Dikdo sudah hadir disini bisa langsung memberikan penghargaannya kepada sosok yang memukau dan merintis karirnya dari nol juga loh betul sekali jadi ini menjadi inspirasi juga ya untuk kemudian bagi perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Indonesia yes apapun mimpinya beauty atau fashion kita berikan tepuk tangan ini adalah pemenang successful fashion entrepreneur selamat kepada ibu Agnes Susanto ibu tari terima kasih banyak oke ibu Agnes Sutanto selamat ibu wah ini mungkin butuh bantuan terima kasih banyak ibu Agnes Sutanto kami persilahkan selamat selamat sekali lagi dan Bapak Ibu kita akan langsung menuju ke penghargaan berikutnya nah kalau tadi kan di bidang entrepreneur tapi ini juga mengawinkan memadukan antara profesi dokter dengan juga wira usahanya yes kalau begitu langsung saja untuk penghargaan wah ini tidak hanya ada satu tapi ada dua akan kita panggil satu demi satu untuk penghargaan estetik dokter entrepreneur yang pertama diberikan kepada dokter gigi devia linda ini merupakan owner dari devia estetik dental dan juga implant center luar biasa silahkan ini juga sama nih langganan untuk fashion award saya tahu banget nih dokter gigi devia perjuangannya memiliki usaha kini dimana klinik dental milik dokter gigi devia ini sangatlah juga terkenal ya dimana-mana luar biasa dan untuk itu bisa memberikan penghargaannya kami mengundang Bapak Heri Pringgo Dikdo untuk bisa naik atas panggung dan memberikan penghargaan estetik dokter entrepreneur yang pertama nanti Bapak Heri kami mohon tetap di atas panggung ya untuk memberikan yang kedua selamat sekali lagi untuk dokter gigi devia Linda boleh foto dulu ya Pak Heri subspesialis ini ya dok ya kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan selamat kepada dokter gigi devia Linda wah ini pasti dokter gigi devia dapat nih foto sendiri juga keren nih dok kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat itu dok selamat kita beri tepuk tangannya Amri ya aku masih mengagumi busananya nih kalau dari tadi yang bikin saya salah fokus adalah selain prestasi kita perempuan-perempuan Indonesia ini tadi busananya ya iya loh jadi gak sabar melihat berikutnya ya kekayaan muastra Indonesia kekayaan muastra yang seperti apa oke langsung kita umumkan untuk penerima penghargaan estetik dokter entrepreneur berikutnya adalah dokter Reza Gladys nah beliau banyak sekali meraih rekor muri untuk kategori perawatan terbanyak dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu dan tidak hanya itu banyak sekali prestasi lain yang telah ditoreh di dunia kecantikan luar biasa untuk itu kami akan persilahkan kepada Bapak Harry Pringodikdo untuk memberikan penghargaan ini oke kita berikan tepuk tangan terima kasih banyak dan selamat kepada pemenang kita kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat Bapak Harry terima kasih Pak juga udah berkenan naik turun naik turun ya Pak ya gak apa-apa saking banyaknya penghargaan yang perlu diberikan baik boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang ada disini Bapak Ibu dan R.A. Kartini Award 2024 masih akan berlanjut dimana kali ini ini adalah sosok-sosok perempuan muda yang menginspirasi kalau dari tadi para pemirsa menyaksikan ini kok favorit saya nih yang benar-benar menginspirasi saya terutama kok belum disebut-sebut nah ini momen yang Anda nantikan karena ini adalah Inspiring Female Artist ada dua yang akan meraihnya kita akan panggil satu persatu akan langsung kita panggil berdua sepertinya ya langsung berdua ternyata ya bersama-sama ya dan pemenang penghargaan Inspiring Female Artist adalah Cinta Laura dan Maudie Ayunda Cinta Laura adalah salah seorang selebriti yang memiliki banyak prestasi di bidang pendidikan dan juga dinobatkan sebagai duta anti kekerasan pada perempuan dan anak sementara itu Maudie Ayunda merupakan selebriti yang punya segudang prestasi di bidang akademik dan masuk dalam kategori anak muda sukses di majalah Forbes dan tentunya ini jadi jurubicara presiden juga di G20 kita mumpung ada nih ya adik-adik berprestasi kita, kita cicat dulu boleh ya bergeser dulu boleh silahkan aku mau tanya-tanya sama Maudie kamu tanya-tanya sama Cinta boleh dong saya bergeser juga ya oke kita akan tanya-tanya ini dia sosok-sosok muda luar biasa boleh Mbak Cinta di tengah biarkan baik selamat sekali lagi selamat ini kalau bicara soal Cinta Laura dan Maudie Ayunda tadi yang di highlight adalah tidak hanya prestasinya di bidang seni tapi juga di bidang pendidikan yang seimbang nah kira-kira apa nih pesan yang mau disampaikan bagi perempuan-perempuan muda Indonesia yang ada dari Cinta Laura dulu silahkan selamat malam semuanya terima kasih atas penghargaan ini aku hanya bisa bilang bahwa aku tahu saat umum besar aku termasuk sangat beruntung tidak pernah merasa bahwa sebagai perempuan opsi hidup itu terbatas tapi tentunya ini bukan perasaan yang dimiliki oleh semua perempuan Indonesia dan harapan aku terbesar kedepannya adalah agar semua perempuan Indonesia bisa tahu bahwa mereka memiliki otoritas atas pilihan hidup mereka sendiri sebagai perempuan kita tidak seharusnya dipaksa harus milih satu dari yang lain perempuan itu adalah multitasker yang luar biasa memiliki potensi yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa dan seperti kata Ibu Era Kartini teruslah bermimpi teruslah bermimpi bermimpi selama engkau bisa karena setiap pencapaian dimulai dari sebuah mimpi terima kasih wow aku tuh gak pernah bosen loh kalau dengerin Cinta karena setiap kali wawancara apapun di Youtube dimanapun it's always something new some brand new insight dan bisa merasakan datangnya dari hati thank you so much for that Cinta dan Maudie kamu kan juga sebenarnya prestasinya tuh banyak banget tapi disini kamu dikotakan sebagai inspiring female artist right so but there's so many things that you have done and you will also do tapi apa makna achievement ini bagi seorang Maudie Ayunda pertama-tama saya ingin juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian senang sekali bisa menerima penghargaan ini dan juga berada di tengah wanita-wanita inspiratif lainnya dari bidangnya masing-masing buat aku penghargaan itu menjadi motivasi juga bahwa apa yang aku lakukan karya-karya yang aku miliki itu jangan sampai dampaknya hanya mikro atau hanya di diri saya sendiri tapi juga harus memiliki dampak yang lebih besar lagi jadi makna penghargaan ini adalah itu sih motivasi reminder bagi diri aku untuk terus berkarya dan juga selalu memikirkan dampak ganda atau multiplier effect yang positif yang bisa saya ataupun Cinta aku yakin bareng-bareng kita bisa bawa untuk perempuan Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang lebih luas amin luar biasa baru tepuk tangan sekali lagi Maudie Ayunda dan Cinta Laura sudah ada di tengah-tengah kita sudah ada pialanya juga dari tadi bahas penghargaan tapi pengharganya belum di tangan itu dia kami akan mengundang kembali kepada Bapak Harry Pringodigdo untuk bisa memberikan penghargaan ini ini dia kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada dua sosok inspiratif yang pertama diberikan kepada Cinta Laura dan berikutnya diberikan pula kepada Maudie Ayunda dan selain piala akan diberikan pelakat juga baik kita beri tepuk tangan sekali lagi ini dia dua sosok inspiratif anak-anak muda kebanggaan Indonesia harus bisa punya multiplier effect kalau kata Maudie tadi dan Cinta Laura harus bisa lihat manfaatnya seperti apa ini bestie juga nih ya oke sekali lagi selamat selamat kita beri tepuk tangan yang meriah tadinya saya pengen nodong nyanyi nanti mungkin boleh nyanyi juga ya katanya Cinta next time ya kata Maudie next time oke oke Bapak Harry nanti juga mungkin boleh sedikit menunggu di dekat-dekat sini juga karena kita masih ada sedikit lagi penghargaan yang harus kita berikan ini dari berbagai bidang yang ada ya betul sekali kali ini masih di bidang bisnis tapi yang tentunya perempuan yang satu ini berpengaruh dalam membantu produk lokal bisa bersaing di pasar global kalau begitu kita umumkan untuk penerima penghargaan rising business leader yaitu Ibu Tricia Suherman seperti yang Mayfri katakan tadi Ibu Tricia Suherman merupakan salah satu perempuan yang sangat berpengaruh dalam membantu produk lokal agar dapat bersaing di pasar global dan pengembangan produk lokal ini menjadi satu hal yang penting karena kita tahu ya pergerakan dari UMKM ini sangat mendongkrak yang namanya perekonomian di Indonesia selamat sekali lagi Ibu Tricia selamat lagi Ibu Tricia luar biasa anggun sekali dengan kebayanya baik dan untuk itu Pak Heri kami minta kembali Pak Heri untuk bisa menyerahkan penghargaan rising business leader kepada Ibu Tricia Suherman ya kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tricia Suherman terlebih dahulu terima kasih selamat sekali lagi nah Pak Heri disini dulu Pak izin ya Pak ya karena habis ini akan memberikan penghargaan berikutnya banyak sekali ya Pak ya memang yang begitu layak mendapatkan award nah sekarang kita akan memberikan penghargaan kepada Notable Woman in Human Resources Development nah ini sosok yang juga sudah tidak asing lagi ya ini dia kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Doktor Maya Rumantir MA PhD yang merupakan founder and chairwoman of Maya Gita Human Resources Development Institute Maya Bakti Pertiwi Foundation sejak 1989 merupakan salah satu wanita yang berkomitmen untuk pengembangan diri dan masyarakat serta membawa perubahan positif bersama dengan Yayasan Maya Bakti Pertiwi yang ada sejak 1989 aduh dan itu sepak terjangnya belum termasuk juga kemampuannya menyanyi suaranya merdu sekali itu dia yang kita tunggu-tunggu juga ya baik kami mohon Pak Heri untuk bisa memberikan penghargaan ini kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekali lagi baik kepada Ibu Maya kami persilahkan Ibu untuk kembali diabadikan momennya sendiri nih Ibu itu pas banget ya dengan songketnya nah itu dia warnanya hitam dan emas sesuai dengan pialanya sama seperti selamat selamat Ibu Maya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati